I won't let you close enough to hurt me, no. I won't rescue you, you just disembede. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa... ...galanya. Ini saya mau tanya dan mengkonfirmasi dulu nih ojek pangkalan dengan ojek online. Katanya ojek online itu pendapatannya lebih besar dibanding dengan ojek pangkalan. Nah ini yang saya mau tanya, ojek pangkalan biasanya sebulan rata-rata Bapak mendapatkan berapa kali musibah? Eh, berapa yang Bapak dapatkan? Rupiah maksudnya. Bukan musibah kok. Kalau minimal aja, kalau tiap bulan paling dasar aja 2 juta aja dah. 2 juta sih dapet ya? Dapet. Sistem antri itu masih ada ya? Masih ada. Masih seperti itu? Masih, masih. Oke, kalau di online kan antrinya memang udah ditentukan oleh yang operator ya, disana ya? Yang mengatur operasinya. Bukan saat yang tentukan, Pak Gita sendiri. Loh gimana? Untuk ngambil order itu. Oh, mau atau enggaknya? Iya. Kalau kita sebanyak mungkin order kita ambil. Dan disitu misalnya lebih dari 8, itu 8 point kita dapat bonus 50 ribu. 50 ribu? Ya, itu kira-kira berapa yang paling pernah Bapak dengar, berapa banyak teman Bapak mendapatkan yang paling banyak nih? Ya, paling banyak itu minimal di atas 3 jutaan lah, Pak. Di atas 3 juta. Yang paling rendahnya di rata-rata berapa di kira-kira? Kayak paling di atas 500 lah gitu. Oh, 500 ribu. Kalau misalnya, jadi tergantung sama si orangnya. Iya, tergantung dari orangnya gitu. Ini kalau dilihat kan, selama ini kayaknya ojek online itu kan salah satu modalisasi. Dan juga, apa yang membuat teman-teman di pangkalan ini tidak mau bergabung misalnya dengan ojek online? Kalau kita masalah gabung, kita bentar dulu. Kalau nyerbis-nyerbisnya enak, kita di pangkalan, kita bisa nyantai. Kalau ojek pangkalan itu kan bisa buat diri-diri sendiri hasilnya. Tapi kalau ojek online itu bagi hasil kan, berapa persen? Bagi hasil ya, iya. Ya, Pak kita sisim bagi hasil 80-20. Karena kita kan diberi kerjaan, Pak. Itu cukup atau besar? Atau kecil? Cukup. Cukup. Cukup menurut Bapak. Lalu, menurut survei, saya juga pernah lihat di lapangan ojek online ada yang sampai 90-10, Kang. 90-10? 90 buat si driver-nya, 10 buat perusahaan. Tampaknya memang menggiurkan. Itu kan kesannya memang besar. Menggiurkan. 80 persen buat saya, 20 persen. Ah, nggak apa-apa lah buat perusahaan. Sehingga banyak kemarin fenomena sarjana jadi ojek online. Betul. Manager perusahaan, dosen, dosen jadi ojek online. Gini, sebetulnya ya, perusahaan aplikasi itu memang bermodal. Gede banget di awal. Bikin aplikasinya, promosinya, pengadaan peralatan. Tapi, Bapak, sadar nggak? 20 persen tiap transaksi Bapak disisihkan buat si perusahaan. Iya. Selama Bapak bekerja, Bapak akan terus diambil 20 persen. Padahal, si perusahaan aplikasi hanya kerja sekali doang yang gede, Pak, di awal. Bapak semakin hari, semakin banyak pesaing. Pendapatan semakin berkurang. Jadi, ketika ditanya ojek online lawan ojek pangkalan yang untung siapa? Perusahaan pembuat aplikasinya. Tidak akan merugi. Kalau barian? Tidak akan merugi sampai kapanpun. Karena mereka bersaing, sesama mereka kan bersaing. Yang bersaing di lapangan kan para drivernya. Perusahaannya mah aman. Udah menciptakan satu sistem. Silahkan aja rebutan. Kapitalisme modern ala kolonialisme gold, gospel, and glory. Wah. Ah, berlebihan. Saya lihat ini. Berlebihan. Dimana ini adalah sistem ekonomi kafir statis. Apa itu? Ini apa sih, Pak? Apa sih yang biasa orang bicarakan itu apa katanya? Yang modal besar itu. Kafir statis menurut saya ini. Pak, maaf. Oh, kapitalis. Pak. Kapitalis ini. Pak, interupsi, Pak. Yang benar adalah perusahaan besar yang diadu mereka. Karena orang-orang kecil. Ya. Perusahaan besar. Hanya membaatkan orang-orang kecil. Eh, ini mereka jadi kayak mengadu domba loh. Loh? Ini apa? Memang ini aja. Loh? Kita harus mengadu domba. Apa hidup ini kalau tidak mengadu domba? Cuman kita harus mencari makna dari adu domba tersebut. Nanti mungkin Bapak jaketnya akan diganti. Ada beberapa merek-merek di sana yang tertanam sebagai satu bentuk promosi dari produk-produk lain. Yang tidak dia dapatkan hasilnya nanti. Kapitalisasi lah. Itu. Kafir statis. Kapitalis. Kapitalis. Saya sebenarnya dari tadi tuh iran. Panelis ini yang dibicarakan apa sih? Saya tanya. Tahu gak Anda yang kita omongin ini tidak sesuai dengan undang-undang. Mohon maaf. Ojek pangkalan. Ojek online. Itu tidak diatur dalam undang-undang. Mereka tidak sah sebagai salah satu moda transportasi. Ibarat makanan. Iya. Itu belum ada sertifikasi halal. Iya. Undang-undang nomor dua. Iya. Tahun 2009. Tentang lalu lintang jadang kutan jalan itu. Betul. Ingat. Ojek itu bukan salah satu moda transportasi yang ada dalam undang-undang. Itu setuju ya. Ini nih. Jadi Anda dibiarkan itu karena memang. Ya silahkan selama tidak mengganggu. Ketika ini menimbulkan masalah. Jangan sampai hal yang sudah sebenarnya di undang-undang gak ada. Jadi masalah gitu. Iya. Iya. Iya betul. Terus menurut saya semua pasti punya kelebihan punya kekurangan. Iya. Si Cipan mengatakan. Kalau ojek pangkalan toh. Handphone bisa juga nomor disalahgunakan. Memang ya semua resiko ada. Iya. Tapi. Ini mohon maaf Cipan. Anda harus menyadari yang disampaikan oleh Ronald juga Pak Jarwo. Ketika seorang ojek pangkalan punya nomor handphone Anda. Itu karena Anda percaya dengan mereka. Iya. Sedangkan online. Siapapun otomatis tahu nomor Anda. Anda tidak harus kenal dan tahu persis siapa orang itu. Itu yang dimaksud resikonya. Mungkin beda. Resikonya lebih besar. Pangkalan punya nomor Anda berarti memang Anda yang memberikan. Iya. Betul. Nah seperti itu. Jadi itu ya. Jadi hubungannya juga kalau ojek pangkalan seperti tadi dikatakan oleh Parian bahwa lebih detak. Ada peringkatan emosional. Ah masalah. Nggak mungkin sekali langsung ngasih kan. Pasti udah berkali-kali percaya. Terus gini. Memang. Kalau dari pendapatan ya relatif. Mohon maaf. Pekerjaan ojek ini satu-satu tidak dilindungi oleh undang-undang. Kedua. Memang ini yang siapa yang dapat banyak ya siapa yang paling aktif. Tapi saya mau ngambil dulu sama Parian ini sendiri. Apakah Bapak di pangkalan bayar nggak ke yang di pangkalan itu? Kita sebelum masuk situ. Kita di pangkalan dulu emang pangkalan beca. Oh tadinya pangkalan beca. Berarti Bapak yang masuk. Kolonialisme masuk di dalam diri Bapak ini. Dengan mencaplok daerah-daerah orang. Nah sekarang gimana? Terus Bapak bayar nggak nih? Kalau di pangkalan sih kita nggak bayar. Nggak bayar? Nggak. Kalau kita kan. Kalau kita pangkalan kan izin RT RW. Oh jadi itu pangkalan tuh bebas siapa yang mengelolahnya? Pangkalan bebas. Jadi kalau kita kan sistemnya keluargaan doang. Kalau kita dari dulu. Sementara ada TV. Ada tempat duduk yang bagus segitu. Siapa yang membiayai Pak? Itu anak-anak sendiri. Anak-anak Bapak. Pak Tungan. Kita sama anak-anak. Oh. Pak Dini ada azaz kegotong royongan di situ Pak Dini. Indahnya ojek pangkalan. Betul. Berdasarkan komunitas dan bersifat paguyuban. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah. Tanpa solusi.